musik 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 orang yang lahir baru pasti mengasih keluarga wanita tetapi ini musik tidak ada satu titik telah ini kita berpindah dari yang mau menuju mereka kegala Yes, Amen musik 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 shalom balik lagi di online sunday service di YC sebelum kita mulai ibadah mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus terima kasih Bapak atas segala berkat-berkatmu pada hari minggu yang indah ini kami akan mulai ibadah kami berkati supaya setiap khutbah setiap pembelajaran menjadi remah dalam kehidupan kami terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus setelah berdoa amin shalom teman-teman semua selamat datang di ibadah online service di YC kita mau berkumpul bersama-sama kita mau menyembah memuji nama Tuhan di hari minggu ini musik 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 dia mati bagimu dia mati bagimu ya Tuhan Allah kenyamaku kuasa mati kalahkan kiri hidupku dikulih kiri 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 Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalampu, bergerak di hatiku, Ya Tuhan, Allah kekuatanku, Dia penuh di hatiku, Dengan kuasa kasihnya, ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia sangat baik. Terima kasih telah menonton 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 Tidatang 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 Terima kasih telah menonton Tidatang 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 Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku Tiada yang tersembunyi bagiku Suruh isi hatiku Kau tahu Dan bahwa ku Tuk lebih dekat lagi padamu Tinggal dalam indahnya dekapan Kasihmu Tinggal dalam indahnya dekapan Kasihmu Tinggal dalam indahnya dekapan Kasihmu Terima kasih Berikan ku hati Seperti hatimu Yang penuh dengan belas kasih Berikan ku mata Berikan ku mata Seperti matamu Dalam rencanamu Berikan ku Berikan ku Berikan ku Berikan ku hatimu Berikan ku hatimu Berikan ku hatimu Yang penuh dengan belas kasih Berikan ku hatimu 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 Dalam rencana Berikan ku Berikan ku Berikan ku hatimu Berikan ku tanganmu Untuk melakukan tugasmu Berikan ku kakimu Melangkah dalam rencanamu Berikan ku Berikan ku Berikan ku hatimu 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 Saya Bini Mayor dapat kembali menjumpai dan melayani teman-teman semua dalam ibadah yud kita di hari minggu ini. Hari ini kita sama-sama mau belajar tentang menjadi garam dan menjadi terang di dunia ini. Kenapa ini penting dan harus terus diingatkan kepada setiap kita. Karena ini merupakan sebuah perintah dari Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengawalinya dengan membaca Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasingkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak perang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terlalu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Teman-teman ayat-ayat ini sudah sangat familiar tetapi izinkan kita terus diingatkan dan di remind tentang sebuah identitas kita yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan Yesus kita adalah hamba dosa. Kita adalah orang-orang yang layak dan pantas dimurkai karena dosa-dosa kita. Tetapi ketika kita menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Kita diberi identitas yang baru oleh Tuhan. Identitas apa? Di ayat ini konteksnya Tuhan memberi kita dua identitas yang baru. Yang pertama, kamu adalah garam dunia. Yang kedua adalah kamu terang dunia. Teman-teman identitas menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita sadari, untuk kita ingat. Kenapa? Karena banyak sekali orang gagal karena krisis identitas. Banyak sekali orang gagal karena tidak dapat mengenali dirinya sendiri dengan baik. Banyak orang gagal dalam perjalanannya karena dia merasa tidak percaya diri, dia tidak tahu tujuannya. Kenapa? Karena dia tidak sadar akan siapa dirinya dan dia kehilangan identitas. Dan tahukah teman-teman bahwa iblis itu sangat suka mengacaukan identitas kita. Banyak intimidasi dari si setan, dari si iblis yang berkata, kamu kurang begini, kamu kurang begitu, kamu bodoh, kamu ini, dan itu, dan semuanya. Mereka menyerang identitas kita tetapi syukur kepada Tuhan Yesus Kristus ketika kita beribadah kepada dia. Dia jelas memberikan kita identitas yang baru. Tetapi faktanya ada begitu banyak orang yang belum sungguh-sungguh menyadari akan identitasnya yang baru. Banyak orang belum mengerti identitas konteks dari perkataan Tuhan Yesus Kristus ini. Yang berkata, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Teman-teman, identitas itu berbicara tentang jati diri, identitas berbicara tentang karakter, identitas itu berbicara tentang who am I, siapakah aku, siapakah kita. Dan di sini jelas dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Artinya kita adalah seseorang yang ada di tengah-tengah dunia ini dengan segala berbagai macam identitasnya. Dan kita disebut kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Pelayanan kita tidak hanya sebatas pelayanan kita di mimbar, pelayanan kita tidak hanya sebatas pelayanan kita di dalam lingkup ruang gereja, tetapi pelayanan kita juga seharusnya adalah pelayanan yang ada di tengah-tengah dunia. Siapa yang ada di tengah-tengah dunia? Berbagai macam orang-orang dengan segala identitasnya. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Artinya kita punya tugas. Kita punya tugas dengan identitas yang baru. Kita punya tugas untuk maksud yang baru. Kita punya tugas dari Tuhan yang kita sembah dan kita layani bersama. Nah teman-teman, Garam dan Terang. Di ayat yang ke-16 dikatakan, Demikianlah hendaknya Terangmu bercahaya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapakmu yang di sorga. Tuhan rindu, Tuhan ingin agar setiap kita boleh menjadi berkat. Boleh menjadi terang, boleh menjadi garam di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tetapi faktanya dunia kita bukannya semakin baik, tetapi justru malah semakin rusak. Dunia kita bukannya semakin baik, tetapi malah semakin rusak. Karena lebih banyak orang yang murtad daripada orang yang bertobat. Berapa banyak anak-anak muda yang hari-hari ini meninggal dengan Tuhan? Berapa banyak anak-anak muda yang hari-hari ini sudah males beribadah? Berapa banyak anak-anak muda yang meninggalkan jam-jam doa, jam-jam membaca Alkitab, jam-jam untuk kita bersekutu dengan suara rasa iman? Masihkah mereka pantas disebut garam dunia? Pantaskah mereka masih disebut terang dunia? Jika faktanya justru lebih banyak orang yang kehilangan identitasnya? Jika faktanya banyak orang justru menjauh daripada Tuhan, faktanya ketika mereka memilih untuk murtad daripada pertobat. Tetapi hari ini mari kita mengingat kembali identitas kita yang jelas itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat yang 9 memberitahu kita bahwa kita adalah milik Kristus. Kita adalah milik Allah. Dikatakan tetapi kamu lah bangsa yang terpilih, imam hati yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Itu yang Tuhan kasih identitas yang baru buat kita. Bahwa kita ini adalah milik Tuhan, milik Allah. Dan kita ditempatkan di tengah-tengah dunia supaya kita boleh memuliakan Tuhan yang kita sembah. Nah teman-teman, mengapa Tuhan memberi kita analogi atau identitas garam dan terang? Perlaka teman-teman bertanya, kenapa ya harus garam dan terang? Kenapa enggak perumpamaan yang lain? Kenapa bukan analogi yang lain? Mari kita kupas satu persatu. Tuhan berkata kamu adalah garam dunia. Garam itu memiliki beberapa fungsi teman-teman. Yang pertama, garam itu memiliki fungsi mencegah kebusukan. Kalau kita masak, kita punya makanan, kita beri garam, kita diberi garam. Sesuatu makanan, masakan yang diberi garam itu akan lebih awet. Itu akan lebih tahan lama. Kenapa? Karena sifat garam adalah mencegah kebusukan. Kenapa Tuhan memberi tahu kita, memberi kita identitas bahwa kamu adalah garam dunia? Karena Tuhan juga ingin supaya saya dan saudara mencegah dunia ini dari kebusukan. Artinya kehadiran saya, kehadiran saudara, kehadiran teman-teman yang lain di tengah-tengah dunia ini, kita mencegah kebusukan, kehancuran teman-teman kita yang lain. Kita mencegah kebusukan dunia ini. Nah, pertanyaannya, jika dunia semakin busuk, jika dunia semakin hancur, jika dunia semakin kacau balau, jika dunia semakin gelap, maka pertanyaannya, dimanakah garam itu? Dimanakah garamnya? Dimanakah orang-orang Kristen? Dimanakah orang-orang percaya? Dimanakah saya dan saudara? Dimanakah mereka? Diteruskan di ayat 13. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada gunanya. Kalau saya dan saudara tidak menjadi berkat, tidak menjadi dampak yang baik untuk generasi kita, untuk gereja kita, untuk dunia ini, maka apalah gunanya kita? Afirman Tuhan dengan jelas berkata, tidak ada gunanya. Saya percaya, bahwa setiap kita rindu menjadi orang-orang yang berguna. Kita menjadi orang-orang yang berdampak. Kita menjadi orang-orang yang powerful. Kita menjadi orang-orang yang selalu menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, mari kita menyadari, kenapa Tuhan memberi kita identitas, kamu adalah garam dunia. Karena Tuhan mau saya dan saudara lewat kehadiran kita, kita mencegah kebusukan dunia ini. Kita mencegah orang lain semakin hidup dalam dosa. Kita mencegah orang lain untuk tidak berbuat dosa. Sehingga, kalau justru kehadiran kita malah membuat sekeliling kita hidup dalam dosa, apakah gunanya. Tidak ada gunanya. Selain diinjak dan dibuang orang. Mari saudara, kita menjadi orang-orang yang berguna. Dengan menjadi garam dunia. Yang kedua, garam itu memiliki sifat memberi rasa. Memberi rasa. Lagu seorang pendangdu terkenal, Inul Daratista, lagunya dia berkata, kalau gangdu tanpa goyang, bagai sayur, tanpa garam, kurang enak, kurang sedap. Wah, saudara, garam itu memberi rasa. Kalau saudara suka masak, saudara kasih garam, pasti ada rasa asin di situ. Kalau tidak ada garam, maka rasanya akan tawar. Garam itu memberi rasa. Kenapa Tuhan berkata kepada saya dan saudara, kamu adalah garam dunia? Karena Tuhan juga rindu supaya kehadiran kita, saya dan saudara, di dunia ini, kita memberikan rasa bagi dunia ini. Rasa apakah? Rasa kasih. Tuhan Yesus berkata, aku memberi kepadamu perintah yang baru, supaya kamu saling mengasihi. Matius 24, ayat 12, dikatakan, bahwa karena semakin banyaknya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Banyak orang kehilangan kasih. Banyak orang kehilangan rasa kasih. Tetapi Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia, supaya dunia ini boleh merasakan kembali kasih. Boleh mengecap kembali rasa kasih yang daripada Tuhan. Garam itu memberi pengaruh, memberi rasa, berbicara tentang memberi pengaruh. Kalau saudara masak, saudara teteskan garam. Teteskan garam. Saudara aduk, garam itu tidak terlihat, tetapi ketika saudara makan, maka saudara akan merasakan sebuah rasa yang asin. Artinya apa? Garam itu tidak perlu terlihat, tetapi kehadirannya dapat dirasakan. Begitu juga dengan kita, orang-orang percaya, saya dan saudara. Mungkin, kita tidak perlu menjadi orang terkenal, kita tidak perlu menjadi orang nomor satu, tetapi asalkan keberadaan kita, kehadiran kita, memberi dampak, memberi pengaruh, menjadi berkat. Maka itu cukup untuk kita memberkati sesama kita dan memuliakan Bapak kita di sorga. Jadi ada dua. Garam itu mencegah kebusukan, dan garam itu memberi rasa atau pengaruh. Mari teman-teman, kalau Tuhan sudah berkata kamu adalah garam dunia, artinya kita harus selalu ingat bahwa kehadiran kita harus senang biasa mencegah kebusukan dunia ini, mencegah kebusukan generasi kita dari dosa. Dan, kehadiran kita harus memberikan rasa, memberikan pengaruh, meskipun tidak terlihat, tetapi kita dapat dirasakan oleh orang-orang lainnya. Yang kedua, Tuhan berkata, Tuhan berfirman, kamu adalah terang dunia. Kenapa terang dunia? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanas 14, Adek 6, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Teman-teman, dunia kita adalah dunia yang gelap karena dosa. Oleh sebab itu, dunia kita perlu tahu kemana jalannya. Kita tahu jalannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi, dunia ini butuh penuntut. Dunia ini butuh kompas. Dunia ini butuh pertunjuk jalan. Kalau kita sedang camping di tengah-tengah hutan yang begitu gelap, kita tahu tujuannya kemana. Kita tahu jalannya kemana. Tetapi, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak terpleset, kita butuh senter. Atau kita butuh peneral. Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Jalannya adalah Tuhan Yesus. Tetapi banyak orang tersesat karena dia hanya melihat kegelapan dari dunia ini. Mereka tidak melihat terang. Dan Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Saya dan saudara harus menjadi senter. Saya dan saudara harus menjadi penerang. Saya dan saudara harus menjadi petunjuk jalan bagi orang-orang lain. kita tahu jalannya Tuhan Yesus. Tapi mari kita menuntun orang-orang. Biarkan teman-teman kita ada di belakang kita dan mengikuti jalan kita sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Kita harus memberi terang. Kita harus menunjukkan jalan. Guys, di situ jalannya. Guys, di situ jalannya. kita harus menjadi petunjuk jalan. Kalau ada teman kita yang lagi galau, kita kasih tahu. Aku punya jawabannya. Aku punya jalannya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayo ikut aku. Itulah terang. Di tengah-tengah kegelapan, orang lain butuh petunjuk saudara. Orang lain butuh senter. Dan saya dan saudara adalah petunjuk jalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa terang? Karena terang itu menerangi kegelapan. Terang itu sifatnya menguasai kegelapan. Contoh, kalau kita masuk kamar, jam 10 malam, lampu mati, gelap dong. Kemudian kita nyalakan lampu. Das. Jadi terang. Pertanyaan saya kemana gelapnya? Hilang. Karena terang itu karena terang itu mengusir kegelapan. Karena terang itu menguasai kegelapan. Gelapnya hilang. Hanya ada terang. Tapi ketika terang itu bersinar, gelap tidak bisa menguasai. Gelap tidak bisa menguasai. Jadi ketika sudah ada terang, maka tidak ada gelap. Tidak ada gelap. Kenapa Tuhan berkata kamu adalah terang dunia? Seperti yang tadi saya katakan bahwa dunia kita gelap, dan dunia kita butuh terang. Dunia kita butuh lilin. Dunia kita butuh cahaya. yaitu saya dan saudara. sehingga di dalam rumus orang Kristen, prinsip hidup orang Kristen, tidak ada kata lolo gue-gue. Kita harus wajib, kudu, menjadi terang bagi sesama kita. Dikatakan lagi, kenapa terang? Kamu adalah terang dunia. Karena terang itu bercahaya menjadi pusat. Di ayatnya yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyerahkan pelita, lalu meletakkannya di bawah, tetapi meletakkannya di atas supaya dapat menerangi. Terang itu menerangi. Terang itu menjadi pusat perhatian. Cahaya. Di tengah-tengah kegelapan, kalau kita lihat ada satu titik putih, pasti kita lihat dan fokus kita adalah kepada titik putih. Kenapa? Karena cahaya itu selalu menjadi pusat perhatian. Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Tuhan mau supaya kita menjadi pusat perhatian. Bukan supaya kita jadi terkenal. Bukan. Tetapi supaya orang lain melihat perbuatan kita yang memuliakan Bapak di sorga. Bukan kita minta dilihat atau dipuji. Bukan. Tetapi izinkan orang meneladani kehidupan kita. Izinkan orang melihat kehidupan kita yang baik. Izinkan orang melihat perkataan kita yang baik. Izinkan orang melihat pikiran kita yang baik. Dan izinkan orang menikmati kasih karunia Tuhan lewat setiap kehidupan kita. Itulah terang. Jadi jelas teman-teman. Tujuannya satu, ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Tujuannya apa? Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Itu tujuannya. Bagaimana caranya supaya kita benar-benar sembuh-sembuh menjadi garam dan terang dunia. Mari kita buka. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-12. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12. Firman Tuhan berkata begini teman-teman. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Bagaimana caranya supaya kita sungguh-sungguh menjadi garam yang mencegah kebusukan yang memberikan rasa dan bagaimana caranya kita menjadi terang dunia yang menunjukkan jalan menerangi kegelapan dan menjadi pusat perhatian yaitu dengan memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah generasi kita yang hidupnya tidak baik. Kita memiliki gaya hidup cara hidup yang baik di tengah-tengah kegelamoran dunia di tengah-tengah huru-hara pesta pora dunia ini. Kita harus memiliki gaya hidup cara hidup lifestyle yang baik yang sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Tidak ada lagi caranya. Caranya adalah berbeda. Saya merenung. Saya merenung. Mengapa dunia ini susah dimenangkan? Mengapa dunia ini sulit percaya kepada Tuhan Yesus? Karena banyak orang Kristen kehilangan rasa. Banyak orang Kristen tidak sadar bahwa dirinya adalah garam yang seharusnya mencegah kebusukan. Tetapi kita justru menjadi garam yang tidak asin yang tidak memberikan rasa yang tidak berdampak apa-apa. Dan seringkali juga kita tidak menunjukkan jalan kepada orang lain, kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena cara hidup kita yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Firman Tuhan berkata milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Bangsa bukan Yahudi berbicara tentang bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah generasi, di tengah-tengah circle, di tengah-tengah lingkungan kita yang tidak mengenal Tuhan. Perkenalkanlah Tuhan. Ceritakanlah Tuhan. Supaya mereka boleh melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapak di surga. Teman-teman, memang tidak mudah untuk menjadi berbeda dari dunia ini. Tetapi itulah perjuangan kita. Itulah tantangannya. Dan jangan lupa menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, bukan sebuah himbawan, tetapi sebuah perintah, sebuah identitas yang baru yang Tuhan Yesus Kristus berikan buat saya dan saudara. Artinya, kita dipilih, kita dikhususkan, kita dikuduskan, kita dipisahkan untuk sesuatu maksud yang mulia. Karena Tuhan tidak ingin kita hidup sia-sia. Tetapi Tuhan mau kita hidup berguna, menjadi garam, menjadi terang, dengan cara memiliki gaya hidup, cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia yang tidak baik. Mari kita sama-sama berjuang. Saya berjuang, saudara berjuang, sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Thank you, Pastor Benny, yang sudah melayani kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan keseharian dan keluarga Pastor, dimanapun Pastor melayani. Dan, saudaraku, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Nanti setelah doa penutup, doa berkat, nanti saudaraku yang sudah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah pada siang hari ini, saya mengajak kita untuk memberkati pelayanan di YC. Nah, nanti ada QR Code yang saudara bisa scan, atau saudara bisa mengetik nomor rekening yang ada di sana, dan saya mengajak untuk kita memberikan dengan tambahan 7 rupiah saja di belakangnya. Semisalnya, kalau seandainya kita tergerak untuk memberikan 50 ribu atau 100 ribu, kita memberikan 57 rupiah atau 100 ribu 7 rupiah di belakangnya. Dan itu menandakan bahwa kita semuanya sudah memberkati pelayanan di YC. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri dan kita mempersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak akan bersyukur ya Tuhan buat hari ini ya Bapak. Saat ini ya Tuhan. Engkau perkenankan kami untuk mengalami serah pribadi Engkau ya Tuhan. Dalam puji-pujian, dalam persekutuan kami, di rumah kami, maupun firman Tuhan yang sudah menyapa siap kami, yang sudah memberikan kami kelegaan, yang sudah memberikan kami pembelajaran untuk bagaimana kami harus bersikap sebagai anak-anak muda dalam keseharian kami. Ya Tuhan, kiranya ya Bapak, hari ini yang kami boleh dapatkan ya Tuhan. Boleh kami pegang terus sebagai bekal kami dalam kami menjalani kami keseharian. Kami berdoa Tuhan dan kami memberkati Pastor Benny. Tuhan berkati beliau, Tuhan sertai langkah kehidupannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati usaha dan dalam kesehariannya ya Tuhan. Biarlah ya Bapak, segala sesuatu yang diperbuatnya berhasil ketika Engkau campur tangan dalam segala sesuatu yang dikerjakan oleh hambamu ini ya Tuhan. Dan untuk kami ya Bapak, biarlah ya Tuhan, dalam masa-masa ini ya Tuhan, ketika kami sekolah, kuliah, ataupun kami yang bekerja ya Bapak, biarlah ya Bapak, kami boleh menjalani hidup-hidup kami ya Tuhan. Keseharian kami ya Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau. Engkau yang mengiringi langkah kehidupan kami ya Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan ketika kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan buat semuanya itu berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami Jakarta ya Bapak, dan untuk besok hari ketika kami memasuki masa PSBB kembali ya Tuhan. Mari Tuhan jagai sertai kami ya Tuhan. Berikan kami kesadaran penuh ya Tuhan. Untuk kami boleh menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, menjaga lingkungan kami ya Bapak. Tuhan tolong ya Bapak, supaya kami boleh melalui masa PSBB ini ya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, yang memberikan ketenangan dalam diri kami. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk sederhana kami ya Tuhan, yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit-penyakit. Mari Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan ketenangan kami. Setiap obat-obatan yang kami minum, kami percaya bahwa ini adalah proses kesembuhan daripada Engkau. Karena Nyee Bapak, biarlah kami menyerahkan sepenuhnya buat kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan. Untuk keluarga kami ya Bapak. Untuk papa, mama, kakak, adik, keluarga besar kami Tuhan, sertai kami jagai, kami lindungi kami di dalam nama Yesus. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh bersama-sama nanti pada saatnya kami berkumpul kembali ya Tuhan. Kami boleh semakin memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau bersama-sama ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk persekutuan di YC Tuhan, sertai persekutuan ini ya Tuhan, ibadah ini ya Bapak. Untuk setiap pengurus di dalamnya mempersiapkan ibadah ini, minggu demi minggu ya Bapak. Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kesatuan hati, untuk kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk melayani Engkau ya Bapak. Untuk pelayanan ini. Dan terima kasih ya Bapak. Sekarang kami siap untuk menerima berkat daripada Engkau ya Tuhan. Anak-anak muda, anak di YC, tengah adakanlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyerari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan setiap kita yang sudah berkati, katakan, Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat hari Minggu. Sampai Minggu depan kita bertemu kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!